So guys, kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel Tentunya guys ya Oke, di video kali ini Ya, kita bakalan membahas event lagi Yang pastinya ini adalah event terbesar juga Dan ini tergolong ke update eFootball lagi guys ya Karena untuk sekarang itu Season sudah mulai mendekati akhir season guys ya Jadi otomatis itu bakalan ada update season terbaru di eFootball 2025 Dan sebelum terlanjutkan videonya Seperti channel ini Cara suka ya komen dan juga subscribe pastinya guys Dan seperti yang bisa teman-teman lihat disini adalah Season waktu di eFootball 2024 guys ya Dimana ini adalah highlight untuk di bulan Oktober Jadi di bulan yang sama Cuman bedanya di tahun lalu Dimana Konami waktu itu menambahkan beberapa event guys ya Yaitu Club Pack yang teman-tunggu Epic terbaru pastinya Kemudian Manager Booster Nah, kemudian ada juga lisensi Liga Champion Asia Oke, langsung saja kita bahas Tuntas Let's go Oke, yang pertama disini kita bahas dulu ya Buat teman-teman semua yang agak sedikit ya Gimana, kurang yakin gitu dengan update ini Nah, disini bisa teman-teman lihat Untuk misi ini Nah, ini ada di Paslaga Paslaga ini selalu mengikuti update season ya Dan juga itu update di Playstore pastinya Nah, disini untuk Paslaga itu berakhirnya Di tanggal 10 Oktober Yang pastinya itu di hari Kamis guys ya Jadi Paslaga ini sudah berakhir Dan pastinya itu bakalan berpengaruh juga Ke kartu baru nantinya Selanjutnya disini Untuk season eFootball Ataupun Liga eFootball Itu kan akhir seasonnya juga di bulan Oktober ini Di tanggal 10 Jadi buat teman-teman semua yang lagi push divisi Selesaikan divisinya sekarang Karena itu sudah mendekati akhir season Dan ya Divisi kita masih divisi 3 Jadi nggak masalah Kemudian disini Konami juga lagi melakukan survei baru ya Dimana disini bisa teman-teman lihat Yaitu ada survei gameplay laga eFootball versi 4.0 Dimana disini kita diminta untuk Memberikan survei atau penilaian dengan gameplay sekarang Itu durasinya telah di 3 Oktober Hingga 10 Oktober di hari Kamisnya Dan juga ya pastinya itu Berapa tuh namanya guys ya Berdekatan lah dengan update season Dan juga sama harinya guys Dan selanjutnya disini Ya karena peselaga berakhir Otomatis di nominating contract juga berakhir guys ya Dimana disini bisa teman-teman lihat Yaitu Highlight Magical Dribble J-League Sama Trendyol Super League Itu berakhirnya di hari Kamis juga Yaitu 10 Oktober Jadi otomatis untuk Highlight ini Bakalan di update oleh Konami Dan kalau dilihat-dilihat sih Kemungkinan besarnya Club Icon ya Seharusnya kalau ngikutin tahun lalu gitu guys ya Cuman kita tunggu aja Yang penting itu kan Pemain gratisan Dan semoga Kualitas dari kartu nominating contractnya lah Setara lah dengan Magical Dribble ini gitu sih ya Jadi kita tunggu aja Untuk hal pertama ini Yaitu nominating contract Terbaru guys Dan selanjutnya yang Teman-teman tanyakan guys ya Seputar Club Pack Nah seperti yang bisa teman-teman ketahui Pack terakhir yang dikeluarkan oleh Konami Itu adalah Pack Team Nasional Yaitu Team Nasional Waktu event-event King of the Continent kemarin guys ya Yaitu event Euro sama Copa America Dimana disitu ada Pack dari Portugal Brazil Perancis Dan juga Jerman ya Kalau nggak salah Jadi disini bisa teman-teman lihat juga Untuk paket itu Sekarang itu masih ada Fernando Torres Kemudian ada paket Messi Sama Nemer yang ambasador Jadi otomatis Di update nanti Tidak ada lagi Pack ambasador Karena itu bakalan ada Club Pack lagi Dan juga disini Masih memakai Pack Manager lama Yaitu Manager Booster 1 Dan seperti yang bisa teman-teman ketahui juga Untuk booster sekarang sudah double Meskipun untuk booster yang double itu Masih Untuk Ya pemain Nah disini kita Contohkan adalah Pack dari English League Attackers Dimana disini bisa teman-teman lihat Untuk pemainnya itu sekarang Sudah mendapatkan double booster Meskipun booster 1 Lagi nya gacha Jadi di next update nya Konami bakalan Update Manager Pack Booster Double Juga guys Jadi kita tunggu Yang pastinya itu Bakalan ada Manager dari Barsa guys Apalagi partner-partnernya Konami Karena disini kan Untuk manager Pack Yang selalu dikeluarkan oleh Konami adalah Dari partnernya Dan juga manager Pack Baru yang didapatkan oleh Konami Lisensinya Nah bicara soal Club Pack Nah Club Pack ini sebenarnya Setiap tahun Di update oleh Konami Contohnya ini adalah Pack di tahun lalu Di e-football 2024 guys Di bulan Oktober juga Konami Update Packnya Jadi otomatis Untuk Pack yang bakalan Dikeluarkan Ya Bisa lah teman tebak Palingan ya Pack dari Barcelona Arsenal MU Duo Milan Apalagi Duo Milan itu Sekarang eksklusif Punyanya Konami Yaitu Inter Sama Semilan Jadi untuk game Sebelah Tidak punya hak Menampilkan logo Dari Duo Milan ini Ataupun Ya gambar Di jersey Ataupun Di stadionnya Nama stadion juga Milik dari Konami Meskipun untuk Stadionnya Hanya untuk Xbox One PS Sama ya PC Kalau untuk mobile Stadionnya Satu aja Jadi untuk Club Pack ini Bakalan di update Konami Di bulan Oktober Jadi buat teman semua Yang lagi Ngumpulin coin Buat Pack Ya Kumpulin lebih banyak Karena Pack itu Bakalan ada Versi terbarunya Ini adalah Contoh-contoh Packnya Karena ya Pastinya Itu seharusnya Sama manajernya Sekali Yaitu Double Booster Manager Selanjutnya Di sini Apakah Bakalan ada Pengganti Dari Fernando Torres Di pack Yang harga 500 Nah Di sini Bisa teman Lihat Untuk Torres Ini selesainya Masih lama 171 hari Lagi Jadi Kayaknya Untuk Pengganti Torres Sebagai Pack Yang bisa Dibeli Dengan 500 Kayaknya Kecil Peluangnya Meskipun Ada Jadi Sabar Dulu Mungkin Menjelang Akhir Dari Pack Torres Ini Bakalan Ada Pengganti Oke Selanjutnya Meskipun Sekarang Kita Masih Dalam Nuansa Koin Koin Gratis Lagi Yaitu Ada 400an Koin Yang Bisa Didapatkan Di Kampanye 800 Juta Unduhan Kalau Misalnya Konami Update Di Tanggal 10 Oktober Yaitu Season Baru Pastinya Bakalan Ada Lagi Hadiah Koin Lagi Jadi Untuk Bulan Oktober Ini Kita Bakalan Panen Koin Gratis Dari Konami Ya Kapan Lagi Konami Sebaik Ini Jadi Siap Siap Kumpulin Koin Sebanyaknya Untuk Beli Pack Karena Pack Itu Bakalan Banyak Karena Ini Adalah Lisensi Dari Pack Pack Oke Sekarang Ada Teman Semua Yang Mertanya Apakah Ada Cristiano Ronaldo Seperti Kartunya Messi Sama Nelmar Untuk Ronaldo Ini Tidak Mungkin Keluar Karena Ronaldo Tidak Punya Lisensi Sama Konami Jadi Untuk Ronaldo Edition Deluxe Ini Kayaknya Hanyalah Konsep Semata Dan Tidak Bakalan Dikeluarkan Karena Lisensinya Konami Tidak Punya Selanjutnya Untuk Di hari Kamis Ini 10 Oktober Teman Semua Sudah Bisa Mendapatkan Deluxe Secara Gratis Karena Untuk Login Dan Dapatkan Deluxe Itu Di tanggal 10 Oktober Jadi Hari Kamis Kita Sudah Pasti Mendapatkan Satu Pemain Gratis Yaitu Matisse Deluxe Meskipun Bruno Fernandes Kemarin Itu Cuman Ganti Gaya Foto Aja Karena Desain Kartunya Ternyata Sama Dengan MU Apa Kemarin Yang penting Bruno Cuman Ganti Foto Aja Background Sama Cuman Deluxe Ini Yang Baru Karena Deluxe Baru Pindah Ke Manchester United Selanjutnya Yang Sudah Ada Database Meskipun Belum Dikeluarkan Oleh Konami Ini Adalah Exchange Kartu Yang Seperti Ini Kartu Ada Bintangnya Itu Hingga Sekarang Belum Dikeluarin Oleh Konami Apakah Fungsinya Untuk Apa Belum Ada Konfir Masih Lebih Lanjut Dan Semoga Di Hari Kamis Subdatenya Konami Mengeluarkan Fitur Ini Segera Agar Kita Bisa Ini Fungsinya Untuk Apa Jadi Kita Tunggu Aja Fitur Ini Oke Selanjutnya Yang Sudah Sering Kita Bahas Adalah Lisensi FC Champion League Karena Lisensinya Konami Punya Mutlak Jadi Untuk Kemaren Belum Di Update Konami Karena Match D Baru Pertama Jadi Untuk FC Champion League Ini Seharusnya Sudah Di Update Konami Berbareng Dengan Update Season Dan Juga Itu Bakalan Ada Persik Bandung Karena Untuk Champion League 2 Ada Logo E-Football Ketika Match Jadi Otomatis Kalau Ada Logo Pastinya Bakalan Ada Lisensi Dari FC Champion League 2 Kita